Partai Perindo memilih tanggal 9 Oktober untuk mendaftar sebagai Partai Peserta Pemilu 2019 ke KPU Pusat dan Daerah. Tidak hanya membawa berkas untuk diverifikasi, pengurus DPD Perindo mendatangi kantor KPU dengan cara yang unik, yaitu memakai pakaian adat. Momentum perayaan hari ulang tahun ketiga tanggal 9 Oktober dipilih sebagai hari bersejarah bagi Partai Perindo. Dan secara serentak mendaftarkan diri sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum 2019 ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Pusat dan Daerah. Dewan Pengurus Daerah Partai Perindo Jakarta Pusat mendatangi kantor KPU Kota Jakarta Pusat dengan membawa sejumlah berkas kelengkapan untuk diverifikasi. Dokumen yang kita bawa sudah sesuai dengan persyaratan dari KPU seperti KTA, tertib admin seperti struktur, kantor, bendera. Sementara itu pengurus DPD Perindo Jakarta Selatan mendatangi kantor KPU Kota Jakarta Selatan dengan menggunakan baju adat Betawi. Tentu kita akan membawalah kas daripada Betawi. Ini engkel aja, jadi supaya kita bawa Betawi masih ada. Pendaftaran verifikasi peserta Partai Politik juga dilakukan pengurus DPD Perindo Jakarta Timur di kantor KPU Kota Jakarta Timur dengan didampingi ratusan simpatisan. Dengan antusias KPUD Jakarta Timur, para staff dan anggota KPUD menerima kita untuk hari ini. Dan saat ini kita sudah mendapatkan sebagai untuk diverifikasi di kata administrasi nanti. Pengurus DPD Perindo Jakarta Barat juga mendatangi KPU Kota Jakarta Barat dengan membawa sejumlah berkas berisi daftar nama, kartu tanda anggota manual, dan kartu tanda penduduk. Daftar nama, KTA manual, dan KTP yang sudah ber-EKTP kalau nggak suket suatu keterangan. Tapi kita semua pakai EKTP. Pengurus DPD Perindo Jakarta Utara juga melakukan pendaftaran sebagai partai peserta pemilu di KPU Kota Jakarta Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan, MNC Media, melaporkan.